Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat petang para pejuang cuan Gimana kabar kalian Semoga kalian sehat semua Dan saya doakan sukses semua buat kalian Amin mantap jiwa ya Dan jangan lupa ya kan kawan Tetap setanggir kopi harus selalu ada Buat menemani petang hari ini Teman-teman melihat kondisi market Dimana untuk bitcoinnya sendiri Bisa dikatakan turun ya Karena tadi sempat menyentuh di area 20.400an dan sekarang di 20.100an ya Walaupun turun tapi kalau masih Ijo royo-royo seperti ini enak Itu dipandang daripada merah merona Nah disini ada Beberapa informasi yang teman-teman Mungkin harus pahami dan harus ketahui Juga tentang perihal lunaklasik Untuk lunaklasik Disini terjadilah Penolakan teman-teman ya bisa dikatakan Seperti itu karena memang kemarin Cukup ketar-ketir Juga ya dan disini akhirnya Dikonfirmasi Ditolak gitu ya dimana kalau kita Lihat bersama ya penolakannya Perihal ini teman-teman ya Pengembang mengonfirmasi Tidak ada launch minting baru Nah tidak ada launch minting baru Karena Terra Rebel menegaskan Tidak ada yang bertanggung jawab Atas kode teraklasik Oke Jadi kemarin ya sempat Timbulah proposal Untuk melakukan minting lagi Sekitar 500 miliar Luna klasik ya Untuk apa ya Untuk backingan membeli bitcoin Ibaratnya seperti itu Untuk membeli bitcoin Untuk di backingkan Terhadap USTC ya Seperti itu untuk menjadi Backingan USTC lah Biar bisa Apa bangkit lagi ke Satu banding satu Dengan dolar Amerika Serikat Cuman disini Ditekaskan lagi nih Bahwasannya Jika terjadi kegagalan Ya tidak akan ada yang bertanggung jawab Karena apa Atas kode teraklasik Jadi tidak ada yang Tanggung jawab gitu Kalau memang Terjadi kegagalan Maka dari itu ya Pengembang mengonfirmasi Tidak akan ada Lunch minting lagi gitu Teman-teman Jadi ini cukup positif juga Ya yang kemarin Sempat simpang siur gitu Ya kan akhirnya Dipertegas lagi Bahwasannya Tidak akan minting lagi gitu ya Nah jadi Suara komunitas teraklasik Mendominasi saat Alex Fasher menyerah Ya Pada hari selasan The Crypto Basic Melaporkan bahwa Beberapa anggota Terra Rebles telah Membuat proposal baru Untuk Merestrukturasi Dan Repack Terra Klasik USDC Atau USDC Namun proposal tersebut Mendapatkan perlawanan Keras Karena termasuk Rencana untuk Mencetak lagi 500 miliar Terra Luna Klasik Atau luns ya Untuk membeli Bitcoin sebagai Jaminan Untuk token Algoritmik Fungsiable Ya AFT Ya Jadi untuk Diaktifkan kembali Atau menjadi Jaminan USDC Ya biar Satu banding Satu lagi Cuman Kalau kita Mengandalkan itu Tanpa kita Belajar dari Flashback ke belakang Takutnya Takutnya nanti Akan terjadi Hal yang sama Gitu ya kan Akan terjadi Hal yang sama Ketika sudah Satu banding Satu Dan Apa sudah Di Repack kembali USDC Dengan Luna Klasik Ya jika terjadi Kegagalan Maka akan Semakin banyak Mindingnya Dan di Area situ Nanti gak akan Ada orang Yang bertanggung jawab Tentang Hal ini Nah maka dari itu Ditolak lah Untuk Melakukan Minding lagi 500 miliar Nah pada saat itu Beberapa suara Berpengaruh di masyarakat Menentang Menyentuh Menyebutkan Sebagai ide yang buruk Dan Mengikis Kemajuan yang dicapai Melalui inisiatif Pembakaran baru-baru ini Selain itu Hal itu Menyebabkan Perdebatan Terbuka Yang panas Di antara para pengembang Ya tentunya Seperti itu Teman-teman Ya jadi Banyak pro kontra juga Ya kan Dimana memang Pencapaian burn ini Ya sekitar Sudah kita burn Sekitar 14 miliaran lah ya Sampai video ini dibuat itu Masa iya Mau diminting lagi Gitu Dengan Alih-alih Apa itu Mengembalikan nilai Aset USDC Terhadap Dolar Amerika lagi Ibaratnya Satu banding Satu lagi Iya kalau itu berhasil Tapi kalau gagal Gimana Gimana gitu ya kan Alih-alih malah Luna Classic ini akan Semakin terpuruk Dan akan semakin Nyungsep lagi gitu Kalau sampai gagal Karena Saya yakin Kalau gagal Ya mintingnya Suplai daripada Luna Classic ini Akan lebih dari 6,9 triliun Bahkan sampai 10 triliun Juga bisa Gitu Karena apa Sudah di Repack kembali Antara USDC Dengan Luna Classic Alia sudah bisa Apa ya Ya intinya Minting lagi lah Seperti itu Dengan alih-alih Sebelum Apa ya Melakukan Minting 500 miliar Dia itu menjelaskan juga Bahwasannya Kalau kita minting 500 miliar Ya Kita akan Repack lagi Dengan USDC Dimana 10% minting Akan mampu Membakar 50 kali lipat Gitu ya Alih-alihnya Seperti itu Mampu membakar 50 kali lipat Iya Kalau kita berpikir Manisnya Seperti itu Teman-teman Tapi kalau kita berpikir Panjang Iya kalau itu Sukses Kalau itu jadi Tapi kalau gak jadi Gimana gitu ya Jadi kita harus Memikirkan dampaknya juga Jangan memikirkan Kelipatannya Seperti itu ya Jadi Kita bermain Cryptocurrency Juga harus berpikir Seperti itu ya Kita harus memikirkan Dampaknya Jangka panjangnya Jangan hanya memikirkan Cuannya Gitu ya Maksudnya Jadi ini juga Sinkron gitu Jadi kalau kalian Main cryptocurrency Hanya mikirkan Cuan 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 Dan cuan Tanpa memikirkan Resikonya Maka yang akan terjadi Ya kurang lebih Nasib akan sama Seperti Luna klasik Ya nasib kalian Kurang lebih seperti itu Karena apa Wah Nanti masuk dengan 100 dolar Jadi 100 juta Wah Masuk dengan 50 dolar Jadi 50 juta Nah kalian sudah memikirkan Angan-angan Keuntungan terlebih dahulu Tanpa memikirkan Dampaknya Gitu ya teman-teman Jadi Sering saya ingatkan Kalian bermain Cryptocurrency Ya kan Boleh memiliki Jangka panjang Ya Sangat mantap jiwa Kalau memiliki target Jangka panjang Tapi saran dari saya Teman-teman Ini hanya sekedar saran Kalau mau dipakai Silahkan Enggak juga Enggak apa-apa Saran dari saya Ketika kalian sudah Merasa cuan Dari satu aset Suatu aset lah Yang kalian beli Semisal Kalian sudah cuan Kalian amankan dulu Modalnya Ya amankan dulu Modalnya Nah setelah itu Sisa darinya itu Ya jangan kan kita Ngejual ibaratnya 50% 30% Berarti kita masih punya Aset 70 Atau 50% Nah itu Ditahan Sampai sesuai target Kalian Yang penting apa Modal sudah keluar Mau turun Mau naik Kalian akan tetap Santai Akan tetap tenang Karena apa Modal sudah tidak ada Kok ini tinggal profitnya Aja yang mau jalan Ibaratnya seperti itu Tapi kalau kalian Berpikir Wah nanti kalau Ini ini Tapi Kalau kalian memiliki Pikiran seperti itu Ya kalau turun Jangan maki-maki Jangan ngamuk-kamuk Gitu ya kan Paham ya Sampai sini Nah Jadi namun dalam tweet Hari ini Alec Vashop Pendukung utama Proposal tersebut Mengungkapkan Bahwa rencana Tidak lagi melibatkan Pencetakan lunch baru Itu datang sebagai Tanggapan atas tweet Oleh kelas kripto Salah satu Influencer terkemuka Komunitas Mengumumkan bahwa Proposal repack Yang bersaing dari Tobias Andersen Aka Zarandar Harus Diharapkan dalam Dua minggu Mengembang Menggembar Gemborkannya Sebagai Proposal Bagi mereka Yang menentang Pencetakan token Baru Ya intinya Ditentang lah Proposal tersebut ya Intinya sudah Ditolak ya teman-teman Seperti itu Jadi buat teman-teman Yang kemarin Waduh Yang bertanya-tanya juga Banyak bang Ini bener kah Mau diminting lagi 10% ya Bener kah Ini akan terjadi Seperti ini Lagi kalau terjadi Seperti ini Harganya pasti akan Lebih parah lagi Bang Pasti akan lebih Ini Nah ini dikonfirmasi Untuk mintingnya Bisa dikatakan Ditolak ya Proposal tersebut Ya yang akan Dijadikan proposal Untuk meminta Suara Permintingan Ditolak Ya teman-teman Ya dan Mungkin ini Cukup positif juga Untuk Luna Klasik Kedepannya Ingat ya Luna Klasik Jangka panjang Dan saya gak bosan-bosan Mengingatkan teman-teman Kalau cuan Amankan dulu Modalnya Ya Mungkin ini dulu Buda Luna Klasik Semoga bermanfaat Salam cuan